ya sepakat dulu anda bertanya tentang kekuasaan Allah dan kan itu sesembahan kami ya ketika nantinya Alidaya menjawab sesuai data anda mau terima itu derita anda nanti anda ditanya juga tidak mempunyai jawab saya pastikan itu anda nanti dijawab tidak tidak berbiasa kristian gini belum ada omongan apa-apa sudah dia bilang dia paling tinggi di langit astagfirullahaladzim Oke oke Bang juga apa yang kamu kuasai tentang dogma gereja ajaran doktrin yang menuhankan Yesus itu yang boleh kami mendapatkan edukasi silahkan langsung kita pilih tema dan kita jabarkan sama-sama yuk silahkan jangan muter-muter lagi arahkan Bang Dalbok kalau dia tidak mau diskusi hanya bilang aku paling tinggi di langit percuma kamu belum kamu belum menjawab pertanyaan saya ala kamu maha kuasa tidak Allah itu maha kuasa Allah la ilaha ilahu al-hayul kayu'mla ta'uduhu sinatu walamahu mati samawati umma fil-aur sekarang saya tanya membutuhkan jawab Yesus itu maha kuasa tidak maha kuasa maha kuasa yang dipukul dirudah ditelanjangkan gitu maha kuasa itu mampu menjadi manusia Allah kamu bisa tidak jadi kalau mau menjadi iblis bisa enggak dia kalau mau menjadi manusia tidak dia maham boleh menjadi manusia enggak ingin menjadi iblis enggak dia bang 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 kau kau langsung topi kau lari-lari pertanyaan saya ini kita menjadi kamu bilang dia bisa menjadi sekarang dia boleh jadi iblis enggak ala kamu bisa jadi manusia tidak itu pertanyaan saya bukan bukan begitu Bang jangankan menjadi manusia Allah itu walamiya kullahu kufwan ahad la ishaka mislih isai tidak boleh menjadi apapun karena apa Allah itu tidak boleh menjadi seperti yang dijadikan Oh yang dikatakan Yesus di Yohanis 537 kamu tidak pernah mendengar suaranya rupanya pun tidak pernah kamu lihat Dengarkan ketika anda bertanya dengarkan ini cewek betul ini berlato-lato tapi mulutnya mulut cewek dengarkan anda kan bertanya dengarkan juplis anda bertanya kami menjawab kalau kamu jadi manusia eh 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 wah silahkan beleng kalau gini karena ini bukan lawan saya kalau cewek-cewek begini yang tidak mau pakai data ini aduh katanya dia di tinggi di langit tapi belum apa-apa sudah seperti cewek-cewek gimana sih mau diskusi sudah keburu kamu kamu tidak mampu menjawab kamu menjawab kalau begitu kalau begitu tunjukkan datamu tidak ada eh 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 ya oke kalau kami tidak bisa menjawab enggak masalah karena kami sudah jawab dengarkan dulu ketika anda mengatakan Allah di Tuhanmu nusul jadi manusia tertulis dimana anda tanya tertulis dimana tertulis dimana kan sudah disampaikan oleh Al-Lidayah bahwa Allah tidak mungkin mustahil akan menjadi manusia eh ketika anda menyebarkan Tuhan pencipta alam semesta itu bukan nusul menjadi manusia itu tertulis dimana di dalam beberapa itu tertulis dimana eh 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 kampret tertulis dimana tuyul tertulis dimana itu sudah dijawab oleh Al-Lidayah sudah dijawab sudah dijawab bukan Kristen yang seperti ini botolnya kita mau diskusikan Al-Lidayah oke Tuhan nusul jadi manusia tidak tulis dimana bisa tidak coba bisa tidak ada tulis dimana manusia bisa tidak ada yang tidak bisa tidak mau nggak ada gunanya jadi manusia mau digantung kalau dia menjadi manusia akan digantung Yohanes 537 kata Yesus Bapak yang mengutus dia itu kamu tidak pernah mendengar suaranya rupanya yang pun tidak pernah kamu lihat sekarang jawab pertanyaan host itu dimana tertulis Tuhan menjadi manusia dimana oke jangan Tuhan ah silahkan Tuhan malekat bisa jadi manusia tidak malekat bisa dimana ada tertulis yang kamu ucapkan dengan pengorban yang tinggi di langit Tuhan menjadi manusia silahkan oke berarti satu poin yang saya sudah dapat ala kalian tidak poin apa di sini yang kau sampaikan kemudian saya jawab langsung dengan perkataan Yesus tertulis dimana kemudian Tuhan menjadi manusia ini anak ngomong apa sih kok dikabur kok kabur seturunkan Bang Andi ah gua naik dikabur saya turunkan ya jangan diturunkan aja suruh naikin lagi aja naikin lagi aja naikin lagi bang bang anggur asam dia naikin lagi aja diskusi baik-baik maunya apa Hai noong dari tadi Bang Dalbo sudah ngajak ngobrol sama Bang Hidayah sudah ngajak ngomong ngomong baik-baik nggak didengerin bang nyerocos terus hanya Bang Dalbo bilang ini berlato-lato tapi bermulut kayak yes itu dan nggak ada kabur betulan dia nyerocos assalamualaikum Bang Andi Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh Oke oke boleh saya boleh saya mengulangi pertanyaan saya yang bertanya dulu gini dulu sebentar dulu dengarkan katanya berdiskusi baik-baik ada aturannya nggak kita membahas topik apa dulu nih ala itu maha kuasa tidak langsung bertanya nih alamah kalau ala tidak oke kalau ala maha kuasa bisa tidak dia jadi manusia itu itu saja saya jawab ya semoga iya semoga anda lebih pintar dari semua yang ada di sini ya ya baik kalau subhanahu wa ta'ala itu maha kuasa Oke maha kuasa saya jawab dulu karena katanya bertanya kalau kita habis bertanya kita ngomong apa diem bro Hai enggak saya tanya dulu kalau orang habis bertanya itu ngomong lagi atau dia lanjut lanjut kalau subhanahu wa ta'ala itu maha kuasa pasti Hai kenapa dia maha kuasa pertama dia maha mengetahui maha maha berbuat maha pencipta maha segalanya jadi maha kuasa tidak ada yang bisa mengalahkan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala Hai kalau anda bertanya kalau dia enggak kalau dia enggak bisa menjadi manusia berarti dia enggak maha kuasa itu kan pertanyaannya manusia itu ciptaan maha kuasa itu bukan ciptaan Hai jadi kalau sang pencipta itu menjadi ciptaannya itu enggak masuk akal begitu iya untuk itu saya ke belum kelar nanti juga anda jawab lah kalau saya tanya yang saya enggak nganggu aku kok nanti sekali lagi saya ulang Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak setara dengan apapun laisa kamisli isen tidak setara Allah tidak beranak dan tidak diperanakan Allah itu bukan mahluk tapi Allah subhanahu wa ta'ala pencipta mahluk nah manusia itu mahluk ciptaan Allah subhanahu wa Allah subhanahu wa ta'ala kira-kira itu jawabannya Hai tapi bisa atau tidak menurut abang bisa jadi tidak 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 akan pernah terjadi itu hai hai oke saya udah jawab ya Tidak akan pernah terjadi iya tidak akan pernah terjadi sang maha kuasa menjadi mahluk dia maha kuasa nih loh ini maksudnya di dia dapat berbuat sesuatu yang menurut dia oke saya jawab lagi ya biar kamu paham iya 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 biar kita harus kayak gitu Pak saya suka kamu bertanya sepuasnya aja kalau maha kuasa itu artinya saya ulang lagi maha segala-galanya menguasai seluruh mahluknya menguasai seluruh alam semesta karena dia yang menciptakannya tapi Allah subhanahu wa ta'ala tidak bisa keluar dari sifatnya itu contoh yang maha kuasa tidak sama dengan mahluknya begitu ya jadi bukan berarti bukan berarti tidak bisa menjadi manusia dia tidak maha kuasa karena tidak mungkin keluar daripada sifat Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak bisa menjadi mahluk dia karena dia pencipta mahluknya kira-kira gitu bro tapi pertanyaannya saya kan begini Bang kalau dia light jangan-jangan-jangan oke saya lagi dong saya lagi gantian apakah dengerin dulu itu apakah Yesus Tuhanmu itu maha kuasa Hai Tuhan saya maha kuasa dia mampu menjadi manusia Oke baik Bang 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 bagi saya nggak nanya yang mana saya nanya Yesus pertanyaan sederhana lho kamu ngerti bahasa Indonesia nggak bro iya kalau ngerti betul sekarang saya nanya balik Bang Hai dengerin dulu Oh segalanya lah katanya mau tadi baik-baik sama gua apakah Yesus itu dengerin dulu coy Anda belum menjawab kamu nggak mau ditanya balik Anda belum menjawab saya menjawab tiga kali lho menjelaskan jauh-jauh menjelaskan jauh-jauh menjelaskan jauh-jauh menjelaskan Tuhan saya maha kuasa dia mampu menjadi mencoba tunjukkan kekuasaan Yesus Hai apa yang Yesus kuasai coba Hai tunjukkan kalau dia Yesus maha kuasa silahkan mau pakai datang mau mau pakai apa Bang Oke kalau begitu waktu Yesus masih bayi apa yang dia kuasai Hai apakah Yesus waktu masih bayi dia maha kuasa gimana masih bayi maha kuasa Oke oke dalam Al-Quran anda sendiri mengetahkan demikian kalau islamas itu dapat berbicara saat baik Yesus pernah netek sama ibunya apakah dia maha kuasa waktu dia netek sama ibunya ap ap apakah seorang islamas yang yang saya nanya Yesus sih Yesus ya saya tanya bro Yesus tiba-tiba berarti Tuhanmu tidak Maha Kuasa masih juga nanti isang berarti tidak berarti Tuhanmu tidak Maha Kuasa Hai bener deh islam masih netik tidak berarti Yesus tidak Maha Kuasa betul betul-betul usia jadi tidak Maha Kuasa dia betul-betul konteks abang abang mulai lari dari pertanyaan betul atau bagaimana jujur aja bang jujur aja bang eh pertanyaan sederhana lebih tadi eh lu kenapa sih nggak mau diskusi baik-baik ini bertanya dua kali diulang-ulang selbajak tiga kali berulang-ulang saya saja membuat saya udah jawab kamu nggak puas ya sudah sekarang ini aja apakah Yesus Maha Kuasa Ya Allah Maha Kuasa mengkaitin saya nanya Yesus saya tanya Yesus kalau Yesus bagi saya Allah bang Oke apakah Yesus Maha Kuasa Maha Kuasa karena itu apa tunjukkan apa yang dikuasai Yesus yaitu Allah itu dia mampu menjadi saya nanya Yesus bukan Allah Yesus kalau Allah kamu punya Maha Kuasa saya nanya Yesus anaknya Bunda Maria saya tanya Bu anaknya Bunda Maria itu bukan bukan saya tanya yang lain Oke 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 apakah anaknya Bunda Maria yang namanya Yesus itu Maha Kuasa Maha Kuasa Ooh żenia mata malu menjawab ini apakah anaknya Bunda Maria yang namanya Yesus itu Maha Kuasa tip àe bete ketep termai tetep uth dijawab-jawab-jawab dipilih 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 itu maha kuasa jawab-jawab apakah Isya al-Mahsi yang tidak saya nggak nanya Isya al-Mahsi begini Bang ketika anda memakai Alquran menjawabnya artinya anda menolak ya Yesus dimati kita sepakat dulu kita sepakat dulu kita sepakat dulu Anda memakai nama Nabi SAW di dalam Alquran kita sepakat sepakat bahwa Yesus tidak mati di tiang kayu salib oke 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 ketika malaikat berubah Oke berarti Yesus tidak mati di tiang kayu salib ya bang bang handi bang handi bang kamu jangan panggil nama aku kau nggak jawab pertanyaanku Andi Andi kau yang tidak jawab pertanyaan saya saya udah jawab pertanyaanmu lho tadi saya bang 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 saya bahasa Indonesia loh tadi sudah jawab apakah Allah subhanahu wa ta'ala maha kuasa maha kuasa itu anda menjelaskan saya udah jawab tadi loh terus saya harus diam nangis gitu itu itu anda anda menjelaskan bukan menjawab ya itu namanya menjawab menjelaskan kecil-kecil apa sih bisa atau tidak bisa atau tidak itu saja kalau menjelaskan lagi bagaimana itu di jasa pekerjaan tadi saya jawab bro ya ada satupun yang sama dengan Allah termasuklah semuanya dia tidak mampu hahaha saya udah jawab tadi saya udah jawab lu saya baik-baik loh malaikat saja malaikat kamu ini enggak mau diskusi sebenarnya cuma moce terus ya begini aja saya anggap kau di sini moce suara saya gede gitu ya jadi prinsip kamu ngomong aja ngomong terus aja ini saya mahal eh kamu mau kami beri boniknya harganya kan enggak enggak kena bang bang ngomong aja terus ya jadi menurut si black ini Tuhannya itu maha kuasa sehingga bisa menjadi manusia dan begitu seartinya apa hanya orang-orang muslet otaknya kalau Tuhan itu menjadi manusia kenapa karena di dalam bedanya dibilangan Oh Tuhan itu bukan manusia jadi dibilang sendiri mengatakan Tuhan itu bukan manusia maka ia berdusta jadi kalau dia menjadi manusia berhentilah dia menjadi Tuhan ya berhentilah dia menjadi Tuhan sudah sudah kembali lagi ya teman-teman teman-teman ya kalau Tuhan menjadi manusia berarti dia berhenti menjadi Tuhan surat batas lagi ya bagaimana caranya Tuhannya sebelek menjadi manusia silahkan dia ciptakan dulu Nabi Adam Tuhannya sebelek ini kemudian setelah Nabi Adam dia ciptakan dia ciptakan lagi hawa nah setelah itu berenak cuculan Nabi Adam termasuk Bunda Maria Hai setelah Bunda Maria dewasa ya Tuhannya sebelek ini memilihlah Bunda Maria menjadi jalannya kebuka bumi menjadi manusia Hai itu ya jadi Tuhannya sebelek ini salah satu jalan keluarnya supaya dia maha kuasa dia kuasai dulu kandungan Bunda Maria sembilan bulan sendiri ya di sana karena dia bukan anak kembar kan begitu Hai nah jadilah dia manusia di muka bumi menjadi tidak maha kuasa Hai kan gitu inilah resikonya kalau sampai cipta dikatakan maha kuasa itu kalau dia menyalahi kodratnya sifatnya sampai cipta itu ini namanya otak konslet sangat-sangat konslet kalau ada Tuhan turun yang menjadi manusia melalui rahim seorang ibu itu enggak masuk akal Hai tadi kita udah jawab berkali-kali Laisa kamis li'isai tidak ada yang serupa Allah itu maha kuasa Hai bukan berarti karena dia tidak maha kuasa enggak bisa jadi manusia itu menyalahi kodrat bagaimana mungkin sampai cipta menjadi mahluknya nah kalau Tuhan menjadi manusia berarti Tuhan kosong dong Hai Tuhan menjadi manusia berarti sudah nggak ada Tuhan dia sudah menjadi manusia Hai gitu ya ada kamu punya telur satu telur kesayanganmu yang satu netas menjadi ayam Hai apakah masih ada telurmu yang satu itu udah nggak ada udah jadi ayam dia Hai nah nanti kalau sudah waktunya terangkat kembali ya kembali lagi jadi telur begitu kan sistemnya jadi turun ke bumi Tuhannya Siblek ini melihat-lihat keadaan jadi untuk mengetahui isi bumi dia harus turun orang menjadi manusia untuk mengajari orang-orang dari Israel Tuhan turun menjadi guru Hai Tuhan turun tidak tahu berbuat apa-apa dari dirinya sendiri itu menurut dia sedangkan yang namanya maha kuasa tinggalkun payakun jadi terproses jadilah apapun itu itulah Allah subhanahu wa ta'ala kagak nggak perlu turun ke bumi jalan-jalan diludahin di persekusi mahkota berduri ditikam disalip dihianati dibawa oleh iblis kakak perlu Tuhan kayak gitu Hai mati terkutuk Hai jadi mayat tiga hari dan seterusnya enggak perlu Tuhan kayak gitu kalau Allah subhanahu wa ta'ala enggak mungkin kayak gitu gitu loh teman-teman ya jadi semoga tadi Siblek ini akalnya ya dipakai kalau ingin diskusi black lu diskusi baik-baik aja diskusi itu tentukan topik kemudian Mari kita memperkuat argumentasi kita masing-masing bisa dua season bisa satu season baru itu hanya jawab usahakan kalau kita ditanya ya dijawab diskusi boleh menyanggap boleh tidak Hai gitu loh itu namanya diskusi kalau kayak tadi enggak dia bertanya tapi dia udah punya pendapat sendiri harus sesuai dengan pendapatnya yang Gabriel ya nggak bisa nggak bisa lu pendapat apa ya memaksakan imanmu disini disini semua orang sehat disini enggak ada orang sakit kayak lu gitu loh ya enggak ada orang sakit kayak lu disini Kenapa umat Islam itu tidak mengenal yang namanya Tuhan menjadi makhluk Hai bagaimana coba teman-teman masuk akal enggak teman-teman di sini semua yang ada di YouTube yang manapun anda berada masuk akal enggak Tuhan pencipta alam semesta menjadi makhluk A masuk akal B tidak masuk akal tidak masuk akal nonsense diulang kembali ya teman-teman orang-teman jawab dong ini ada nantun 700 diulang kembali masuk akal enggak Tuhan pencipta alam semesta menjadi manusia menjadi makhluk A masuk akal B tidak jawab semua dan masuk akal tidak Roma enggak ada yang jawab masuk angin hahaha 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 inilah topik-topik kayak begini membuat banyak mualap ini yang kayak gini-gini membuat tapi ini banyak mualap teman-teman serius serius-serius saya sampaikan amin amin ya Allah kenapa ya karena kayak begini-begini sebenarnya standar-standar saja Hai kalau ada Tuhan turun menjadi manusia manusia ini bisa masuk angin loh sakit gitu dia beraktifitas seperti manusia dia ngantuk dia tidur gitu makan aktivitas kerja nggak mungkin dong dia turun ke muka bumi nganggur terus dia mau makan apa tentu kerja gitu masa Tuhan menjadi mahluknya beraktifitas bareng-bareng Hai gitu loh Hai betul jadi kekuasaan sang pencipta itu dia nggak bisa menjadi mahluknya sifat maha kuasa nya itu tinggal kalau mau menguasai kita semua ini buktinya siapa yang menentukan ajal manusia Hai siapa yang tahu hari kiamat Hai ya Allah subhanahu wa ta'ala Hai gitu loh Nah kalau dia turun ke bumi sama dengan kita sekolah gimana apa bedanya dengan kita Hai namanya teman-teman besok-besok enam orang mengaku Tuhan gaplok aja itu bukan Tuhan dia itu bohong itu Hai gitu makanya di zaman itu juga banyak yang nolak di zaman itu enggak ada kok hanya si black aja nih anak zaman sekarang nih tuannya turun menjadi manusia kalau tuh hanya nggak jadi manusia kita ketemu enggak maha kuasa gimana ceritanya bro Hai Oke itu baru topik satu itu loh hanya black lu pandai-pandai diskusi saling menghormati aja jangan ada kebencian bro Hai makanya tadi sama Bang al-hidayah akan ditanyakan bisa enggak Tuhan mau itu berubah jadi iblis enggak dijawab iya sampel cipta nggak bisa berubah lah masa dia mau merubah dirinya gimana sih Hai enggak bisa Hai sampel cipta itu bukan makhluk tapi dia yang menciptakan makhluk kata Allah subhanahu wa ta'ala aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali menyembah Allah kepada aku tuh siapa yang menciptakan jin dan manusia lalu subhanahu wa ta'ala yang menciptakan Hai berarti manusia ini ciptaan Allah begitu masa dia menjadi manusia juga gimana sih akalnya Hai aksehat nggak akal kok kayak gitu bro aku semua siap nggak akal dia ciptain manusia baru dia turun menjadi manusia bergaul sesama manusia gimana coba gimana coba akal nyata Romana gitu di dekul konslet itu konslet coy Ayo mungkin dulu bukan ambu belum waktunya lahir dipaksain lahir mungkin bang Hai konslet itu kalau begitu yakin konslet Ayo pantalmu ada lagi silahkan naikkan Hai gua bilang juga apa kalau gua nanti sepi kok malu Oke kita seru tadi diskusinya enak-enak tadi tapi yang jadi ma yang jadi problemnya itu Ustadz ya kenapa sih kok mereka sedikit aja nggak menggunakan akalnya gitu loh Selamatkan pagi Bang Haris viral eh Haris Rifal Muslim ini Assalamualaikum Hai Bang Haris Hai Bang Haris lu disambut dong ada yang baru naik nah Hai juta kali itu si blek di kikapel kabur hai oke sakit enggak mau diam dia naikin aja got buat gua mainin Hai gua demen orang kayak gitu orang miknya kecil kok miknya kecil gitu kalau gue ngomong ketiban kan betul ketibat dia nah naik lagi naik lagi bang eh bro gimana bro ini udah masih sehat maka terus sakit malekat 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 dapat menjadi manusia kenapa ala kamu tidak yang menyuruh yang memerintahkan malekat menjadi manusia siapa yang ma yang maha kuasa yang menyuruh yang memerintahkan malekat menjadi manusia siapa malekat lah jadi gini ya Tuhanmu itu bro turun menjadi manusia dia ciptakan dulu manusia setelah Tuhanmu menciptakan manusia Tuhanmu masuk ke dalam kandungan ciptaannya gitu loh jadi Tuhanmu itu pernah terkurung di dalam kandungan 9 bulan karena tidak mungkin Tuhanmu ujuk-ujuk masuk ke dunia ini tidak melalui rahimah Maria jadi diakhirkanlah dia disana Tuhanmu itu sering tak ada akal-akal konsep dia percaya bahwa Tuhan itu turun ke muka bumi melalui rahimah Maria kemudian dia menjadi bayi setelah dia menjadi bayi kan gak bisa menjadi apa-apa Tuhan itu kemudian kalau sudah menjadi bayi terbatas dia ngek-ngek minta disusui gitu nah kalau bagaimana sehat akalmu itu kalau Tuhanmu turun ke bumi bergaung dan terbatas gitu kecil nangis-nangis dia ngumpul gitu dia digendung sama ibunya dia diginabobokkan gitu biliran udah dewasa biliran udah dewasa ditolak oleh ibu Yahudi ditolak ingin dibunuh di persekusi ditangkap diikat ditelanjangin disalib terkutuk katanya Paulus berkata begini terkutuklah orang yang digantung di tiang salib masa Tuhan turun jadi manusia sampai di bumi ini digaspel sama manusia lain gitu loh tentara pun yang lagi yang hajar dia tentara Romawi ikut tangannya tentara Romawi paku tangannya tentara Romawi gantung dia tentara Romawi tusuk lambungnya mati Tuhanmu nah bagaimana mungkin coba Tuhan digituin apakah kamu gak sedih bro apakah kamu gak sedih kalau Tuhanmu menjadi manusia ini digedukin sama tentara Romawi jadi gak sedih kamu gak sedih kamu kalau Tuhan digituin gak sedih kamu mesti kamu nangis bombay gitu loh kasihan loh Tuhanmu menjadi manusia digebukin sama tentara Romawi gitu loh bayangkan coba bro Tuhanmu digebukin sama tentara Romawi terkutuk gitu loh Tuhan menjadi manusia dikutuk oleh manusia gitu loh menebus kita dari kutuk hukum terkutuk bayangkan itu bro bayangkan itu bro ya Tuhan turun menjadi manusia melalui kandungan Muna Maria kemudian setelah dia dewasa digebuk sama tentara Romawi bayangkan itu loh terkutuk pula lagi kalau Tia 313 gitu ya menebus kita dari kutuk hukum terat dengan menjadi kutuk karena kita sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung di tiang salib itu Tuhan itu menjadi manusia Tuhan itu menjadi manusia bukan begitu caranya konsepnya begini Allah subhanahu wa ta'ala atau sang pencipta nih secara umum ya biar dia paham juga itu berkehendak ingin supaya anak perempuan soleha ada perempuan yang dipilih untuk mengandung seorang anak namanya Yesua Mesya bukan Tuhan itu yang masuk tapi kehendak sang pencipta yang maha kuasa inilah menunjukkan kehebatannya menunjukkan kemahakuasaannya menunjukkan keinginannya memerintahkan Gabriel menemui Maria bersoal jawablah dia akhirnya apa yang terjadi mengandung dalam bunda Maria yang dikandung siapa akibat daripada kemahakuasaan sang pencipta itu bukan sang pencipta yang masuk dalam kandungan menjadi manusia bagi itu coy akal mau dipakai kenapa sih akal makanya gue demen sama lu gue demen sama lu kalau lu naik disini jangan ditinggal akalnya di pohon ya kalau naik di komal itu akalnya dibawa jangan ditinggal di pohon nanti diembat sama nyemet kalau akal lu tinggalin di atas pohon diembat sama nyemet ada curut nah curut itu kalau malam tuh suka ngembat-ngembat kayak gitu nah lu naik disini kosong gitu loh lu naik kesini kosong loh kosong makanya saya suka itu diskusi sama orang yang akalnya jalan yang logis gitu loh itu ya nah inilah akal mati ya doktrin mati dia ingin melawan kita diskusi mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala tidak maha kuasa karena tidak bisa menjadi manusia ini akal mati ini orang ngomong kayak gini tidak pakai akal akalnya diparkir di pohon ya pas naik kosong loh itu doktrin dibawa akal sehatnya kagak dipakai gila gitu ya teman-teman ya inilah yang sering terjadi selama ini ya kita pengen betulin gratis bulan lagi kagak mau disini bengkel religi bengkel perbaikan akal gratis kok ayo naik kemari saya akan memperbaiki akal anda yang rusak gratis minta terima kasih lah bahwa apa sang pencipta alam semesta itu tidak masuk akal kalau dia turun menjadi manusia tapi yang menjadi manusia adalah menunjukkan kekuasaannya kedahsyatannya ada perempuan yang dipilih mengandung tanpa seorang bapak itulah kemahaku kemahakuasanya bukan dia yang masuk dalam kandungan gimana coba pikir akal sehatnya makanya jangan taruh akal lu siapa sih namanya tadi si siapa namanya brekele ya eh brekele siapa black sweet si black sweet ha black sweet kan hitam manis dia mah hitam oh balesu balesu oh balesu jadi akal itu jangan disimpan di pohon atau di parkir mana kayak bawa naik sekali mus gitu loh minimal pandai bahasa Indonesia ngerti arah kemana bukan naik kesini hanya kebencian semata kenapa sih kalian mau benci-benci gitu loh silahkan aja gitu diskusi-diskusi baik-baik lah oke jadi mulai kalau lu masih dengerin di bawah gua sarankan akal sehat lu dipakai doktrin yang gak masuk akal dibuang saya ulang ya akal sehat dan logis dipakai doktrin yang gak bisa dijangkau akal sehat itu jangan dipakai ya doktrin yang menyesatkan itulah yang kau gantung di pohon jangan akal sehat lu gantung dokter lu masuk memalukan kayak tadi begono ceritanya oke pasien berikutnya silahkan gak ada yang berani itu bang handi gak ada lagi pasien berikutnya silahkan diskusi syarat syarat diskusi pandai bahasa Indonesia kedua ya jujur saya juga kalau ditanya sekiranya saya gak mampu saya bilang waduh mohon maaf itu bukan kapasitas saya untuk menjawab bagusan jujur loh daripada ngotot ngeyel gak ada isinya ada yang baru naik silahkan disambut 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 dulu selamat 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 pagi muslim Assalamualaikum Ani Ani saya nonton juga saya bilang kubur lanjut aja bang handi ini bang handi tidak berani ini teman-teman oten ini naik jadi orang-orang seperti itu ketika bertanya memaksakan cucuknya dia bertanya sesama paganisme itu poinnya bisa sharing disitu kan ada penyembah patun penyembah pohon penyembah sapi ente kesitu aja bertanya ya orang-orang yang menginginkan Tuhan nongol di depan matanya ya karena ketika kita mengkaji Tuhan Tuhan yang diajarkan para nabi tidak ada yang nusul jadi manusia termasuk Tuhan Yesus nah tiba-tiba ada keresden bertanya hal seperti itu kayak Blesu maka anda bisa bertanya sharing kepada orang-orang India Tuhannya ada menuhankan motor bahkan sapi bahkan mantan presiden as dia Tuhankan jadi anda bisa sharing disitu kalau di yang namanya agama asamawi tidak ada Tuhannya nusul jadi manusia tidak ada tidak ada Tuhannya nampak ya terlihat oleh mata karena Yesus sudah menanggaskan bahwa Tuhan itu rupanya tidak terlihat suaranya tidak terdengarkan itu kata Yesus kok tiba-tiba ada coten mengatakan Tuhan itu manusia jadi kalau mau naik silahkan kita diskusi baik-baik ya kalau mau ya masih ada blessu dibawa kalau mau nanya-nanya seperti itu bang blessu tanya aja sama orang India yang menuhankan sapi motor dan sebagainya tanya disitu anda bisa sharing Bang Andi ada-ada mau naik ini saya nonton juga si saya Bang Andi ya itu ada naik diskusi baik-baik nonton kumpuk kalau diskusi baik-baik saya seringkan hidayahnya itu disambut dulu eh disambut disambut dulu selamat pagi Willy selamat pagi pak anda Kristen Apawten Kristen pak yaudah suruh nanya aja lah nanti ngeyel dong apa-apa ditentukan temanya temanya apa ini bang bang halidaya siapa tau dia mau nanya dulu silahkan mau tanya pak halidaya ya silahkan agak bingung juga sama istilah Oten sama Kristen itu apa benangnya ya pak Oten itu orang Kristen udah jawab cukup iya habiskan tanya Oten apa Kristen ini saya bingung ya itu cuma intermesok aja bro santai aja terusin ada lagi siap 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 ya mungkin memang saya mau buat penekanan saja sebenarnya ya kita semua ini sebenarnya sedang diarahkan dalam suatu kebingungan yang besar memang kalau mau dilihat itu Tuhan jangan bawa-bawa kita gak apa-apa biarin terusin terusin apa dilihat dilihat di sini kan saya pakai kata kita karena ini kan saya berbicara berdasarkan saya sebagai seorang Kristen jadi mohon maaf dia gak apa-apa terusin sebenarnya mau dibilang itu memang ketuhanan Tuhan itu hanya satu sih bahwa bahwa dia itu maha kudus maha suci cuma saya sedang mempelajari saja kenapa orang itu mau samakan Tuhan dengan minta maaf dengan Yesus ini tadi topiknya setuju gak kamu bro Tuhan menjadi manusia setuju gak kalau saya sampai saat ini saya pelajari dan saya sedang diarahkan kalau menurut saya Tuhan itu memang dia maha kuasa dia maha suci maha kudus tetapi untuk dia mau menjelma menjadi manusia itu itu yang masih menjadi keraguan dalam diri saya dan mendapatkan bahwa mungkin tidak setuju tadi gini bro sebelum saya serahin ada Ustaz Alip Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Masya Allah ketua saya datang nih nanti diskusi sama Ustaz Alip sama Al Hidayah gini ya ini teman kita ya teman-teman Weli ini berbeda dengan tadi si Blake dia benar-benar sudah yakin dan percaya Tuhan menjadi manusia kalau Pak Weli ini perlu diterangin bahwa ya Tuhan itu tidak mungkin menjadi manusia gitu kenapa karena Ustaz Alip nanti akan menerangkan saya sudah tadi gantian gitu bisa kan Ustaz Alip atau Pak Alidah bagaimana risikonya apa bisa Tuhan menjadi manusia menjadi makhluk nah silahkan diterangin ya gimana makanya saya juga pernah bertanya-tanya di dalam roomnya Kristen kan saya bertanya bahwa apakah roh Allah roh kudus itu itu adalah bisa disamakan dengan Tuhan nah itu begini kisahnya di bebel anda bro sang pencipta alam semesta ini berfirman berkata ya kan ya terus kemudian isi perkataan ini perintah apa isi perintahnya ini ingin supaya Bunda Maria itu mengandung yang menyampaikan kata-kata perintah ini Gabriel bukan Tuhan langsung bicara kan begitu nah kalau ini yang dikatakan Tuhan menjadi manusia ya enggak juga karena Tuhan di surga itu di akhidat anda enggak pernah kemana-mana dia tetap berkuasa di surga dia mengetahui di muka bumi ya kan begitu bahkan kalau menurut saya setiap ada penulisan disitu yang bilang bahwa para nabi seperti Abraham seperti Musa seperti Abraham waktu penyerahan Ishak seperti Musa bertemu di Gunung Sinai atau pada saat Ishak yang pada waktu itu itu menurut saya itu sebenarnya bukan Tuhan tetapi pinter yang diutus pinter itu tabir bukan Tuhan itu iya pinter jadi diputuskan ya Tuhan enggak mungkin turun ke bumi jalan-jalan ya iya dia kan dia dia supranatural luar biasa maha kudus maha suci enggak mungkin enggak mungkin kalau-kalau dia turun bicara sama ini bicara sama itu enggak usah jadi Tuhan deh jadi pisau-pisau aja mantap tapi Anda betul-betul benar Kristen ya bro iya oke baik saya lepaskan dulu ke Ustaz Ali Papa Pak Alidayah nih silahkan Ustaz saya dari tadi nih saya gantian saya 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 ini semakin hari saya semakin mendalami mendalami ya terganggu lagi tapi saya mendalami lagi bukan karena saya terpengaruh dari dari room-room ini saya sering mencocokkan sering-sering menyamakan tapi perbandingan-perbandingan kalau mau dipikir secara logika bukan doktrin memang enggak masuk akal waduh akal Anda jalan ini bro silahkan Pak Alidayah dulu Pak Ustaz Alib nih silahkan artinya begini artinya begini Pak Hendi saya juga disambil saya berdebat kayak gini saya langsung masuk saya minta arahan dari Tuhan saya bilang ya berdoa masih pakai nama Tuhan Yesus juga tetapi hal yang benar itu tetap ditujukan ditujukan dalam arti begini saya saya ya banyak sih banyak pengalaman makanya saya di diarahkan untuk 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 benar-benar kebenaran itu yang mana ya artinya enggak logis ya kalau Tuhan menjadi manusia enggak masuk akal sehat ya ya enggak masuk akal makanya saya bilang sebenarnya kalau mau dibilang Yesus Kristus itu dia dia manusia yang sempurna ya mungkin bisa masuk akal ya enggak ada masalah iya iya mungkin karena mungkin kalau sesuai dengan dengan firman Tuhan di Alkitab mungkin salah satu yang menjadi pegangan bahwa dia itu mungkin manusia ya manusia yang sempurna ya masuk akal karena tidak kedapatan dosa di dalam dirinya lu ngerti enggak bro ini sebelum lu ngerti enggak Yesus Amesia itu dia itu wakil Tuhan di muka bumi yang paling tinggi pangkatnya yang paling tinggi keilmuannya karena keilmuannya itu diberikan oleh Tuhan yang mengutus dia betul setuju enggak setuju 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 makanya kan saya sering nonton itu perdebatan Elia misal itu sama yang dia bilang bahwa Isal masih enggak sama dengan Yesus Kristus kalau saya mau berpikir agak ngaur juga sih penjelasannya Masya Allah Anda sudah mulai cerdas bro disini terima kasih ini kan kita kan seperti diarahkan ada suatu 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 kelompok yang misalnya harus pertahankan terus ajaran Paulus ini supaya semakin banyak dan jangan punah loh Anda jangan menyerang Paulus Anda Kristen loh nanti Anda nanti diprim ah ini bukan Kristen Muslim ini nyamar-nyamar nih sekali lagi saya ulang Anda Kristen bro saya enggak kalau untuk kebenaran saya enggak takut di frame di apa saya enggak takut Bang Handi Masya Allah tapu tangan iya 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 silahkan saya bahkan Bang Handi saya saya ini saya ini karena karena kita karena kita kata-kata orang Ambon kita udah putus puksa dengan dengan Chris saya ampun Bang ini masalah kata orang Ambon kita kita udah putus puksa dengan 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 Kristen jadi apalagi protestan teraskal protestan terus ini bukan mirip style dia bukan beda ya selina manuel beda Weli lain ya yaudah gak apa-apa silahkan Ustadz Alip ya izin sedikit kalau gitu para guru Bang Alhidayah dan saudaraku yang lain iya karena begini ya Bang ketika sekali aduh gimana ini mana beliau naik lagi dong Weli tiba-tiba hilang seperti seperti ada yang nyulik gak apa-apa setelahnya oke jadi kita kembali kepada konsep dasar konsep dasar ajaran para nabi nah ketika misal saya simpan dulu dari penjelasan Islam ya karena ada kemungkinan akan selalu banyak untuk dibantah kita kembali kepada ajaran para nabi di kalangan Bani Israel yang tertulis di kitabnya kawan-kawan Kristen ketika membahas tentang Tuhan ketika membahas tentang sang pencipta alam semesta disitu sudah finish sudah dijelaskan sudah dipaparkan dengan tegas dan lugas banyak sekali ayatnya tentang siapa itu sang pencipta misal ketika kita mengutip salah satunya ulangan 32 39 lihatlah sekarang bahwa aku akulah dia tidak ada Tuhan kecuali aku akulah yang mematikan dan yang menghidupkan aku telah meremukan tetapi akulah yang menyembuhkan dan seorang pun tidak ada yang dapat melepaskan daripada tanganku 2 Samuel 7 22 juga demikian tidak ada yang sama seperti aku di dalamnya saya disebutkan akulah sendiri yang menciptakan langit dan yang membentangkan bumi yang menghamparkan bumi siap aku seorang diri hendak dengan siapa engkau menyamakan aku disitu Tuhan sudah mengabarkan berkali-kali para nabi dan kitab Yesaya kejadian ulangan dan seterusnya banyak kitab menjelaskan tentang Tuhan itu Esa tidak ada yang sama dengan dia bahkan sampai ke ujung dari kitabnya para nabi penjelasan dari Yesus sendiri yang dimana diyakini juga dia adalah salah satu seorang nabi dia menjelaskan memaparkan tentang Tuhan ketika dia berdiskusi dengan ahli-ahli Taurat dengan orang Yahudi tentang siapa sang pencipta langit dan bumi mereka tidak ada perdebatan mereka sepakat kalau ketika ditanya oleh ahli-ahli Taurat Markus 12 dari 28 sampai 34 disitu sangat jelas bahwa tidak ada perbedaan antara Tuhan yang dipahami oleh kaum Yudaism dengan penjelasan Yesus itu tidak beda ahli Taurat nah maka disepakati adalah ketika sudah dikatakan Tuhan itu berbeda dengan makhluk Tuhan itu bukan manusia dan bukan anak manusia ajaran para nabi ini tidak ada yang salah tidak ada yang berbeda dari nabi pertama yang mengajarkan sampai kepada Yesus nabi terakhir kalangan Bani Israel Yesus sendiri pun memaparkan kalau sudah demikian bahkan tadi juga saya punya pertanyaan kepada kawan Kristen Yesus menjelaskan kalau dirinya itu manusia Yesus tidak pernah menjelaskan dirinya itu bukan manusia dan Yesus menjelaskan siapa pencipta alam semesta nah disini mohon dipahami oleh Bang Willy maka jelas manusia bukan Tuhan dan Tuhan bukan manusia nah itu dulu dari saya opening statementnya mohon go Bang Willy ya saya setuju dengan statementnya yang tadi bahwa manusia bukan Tuhan dan Tuhan bukan manusia itu aja ini menurut Bang Willy waktu Yesus amasya atau Yesus ada di muka bumi artinya dia utusan Tuhan dia patuh dan taat pada aturan Tuhan betul ya iya betul masya Allah berarti Yesus bertuhan mbak karena dia berdoa betul ya iya betul berarti Tuhan anda bukan Yesus dong kalau begitu Ya, kalau mau dibilang seperti begitu Karena berbalik dari statement yang tadi Bahwa manusia bukan Tuhan Dan Tuhan bukan manusia Masya Allah, tepuk tangan Masya Allah Mantap Lanjut, luar biasa Ya, kalau memang sudah dipahami Ketika Yesus Makanya saya tadi punya Telat ini Tepuk tangan Kenapa, kenapa begini bang Begini bang, bang Hendi Iya, iya, iya Gimana Iya, karena pada waktu pencobaan Yesus, Yesus Ya, iya dulu Kenapa ya Oten-Oten Yang apa ya Yang baik Yang sopan itu Selalu akrab Menambah Bang Hendi disebut Kenapa gak nama yang lain Kamu itu ngomong sama Ustaz Alip Jangan gue melulu disebut Setaku itu, itu guru saya Iya, soalnya Sudah agak dekat dengan bang Hendi Jadi kemarin sampai sempat Naja ngopi di Jumpa kaputikan Oh, oh, lu stefi ini stefi Oh, gak bener lu stefi lu Ini siapa Oh, ini stefi di Jakarta Mau ketemu gue Ustaz Oh, lu stefi Wah, ini emang Bentar lagi lo gini ketemu gue nih Terusin, terusin Iya Betul Dia Kristen Asli ya Karena saya cek PT-nya Ya, Kristen Yang lanjut Aku kan Jadi, aku pelajar gini Pada waktu Memang Malaikat itu Dia tidak Yang saya sini Saya mau bilang Malaikat itu Dia tidak mahatau Yang mahatau itu Hanyalah Tuhan Tapi gini Malaikat itu kan Dia juga berasal dari sorga Jadi gini Apa Pada waktu pencobaan Yesus Kristus di Padanggurun Seandainya saja Kalau Malaikat apa Ini Iblis itu Malaikat itu Yang lucifer Yang sudah menjelma Jadi Iblis itu Kalau waktu Pada waktu Dia mencoba Yesus Kristus di Padanggurun Kalau seandainya saja Dia tahu bahwa Yesus Kristus itu Tuhan Mana ada dia mau 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 cobain Pasti dia sudah gemetar-gemetar Itu aja Ya kalau pakai akal sehat Memang begitu Kecuali memang Tuhannya bisa dicobai oleh Iblis Padahal di Yakobus 1 itu Dijelaskan Tuhan itu tidak bisa dicobai Itu jelas ayatnya gitu Maka ketika yang dicobai Berarti bukan Tuhan Ya makanya Apalagi Apalagi Dibawa oleh Iblis Ke Padanggurun Kan makin lucu Bagaimana mungkin Tuhan Dibawa oleh Iblis Si penyesat Ke Padanggurun Gitu Begini Boleh Beruduran saya sedikit Ini siapa Beruduran Apa WD ngomong Dibuka micnya juga Terus instan Iya Kalau kita pakai akal sehat sederhana saja Tidaklah mungkin Tuhan Dibawa oleh Iblis Kan gitu Bahkan justru Yesus disitu Sebagai anak manusia Dia sampaikan Kepada Iblis Sembahlah Allah Tuhanmu Hanya kepadanya Engkau berbakti Iblis aja Diajarin oleh Yesus Begitu Apalagi manusia Pasti lebih dari itu Masa Ketika Iblis Demikian Manusia Sekarang malah Nyembah Yesus Kan gak Gak ketemu Dengan ajaran Yesus Yang jelas Yesus Amesian di muka bumi itu Selalu Dilindungi oleh Yang mengutus dia Tidak bisa Yesus disentuh oleh Iblis Tidak bisa Dipersekusi oleh Orang lain Dia selalu Dijaga orang Dia wakil Tuhan Di muka bumi gimana sih Gitu loh Samakan dia seperti Tuhan Ya itulah Jangan disamain dong Jangan kayak Tuhan Dia kan putusan Tuhan Nah inilah gini Gini St.V Tahap-tahap inilah Mulai dari awal Inilah Al-Hidayah ini Seorang mu'alap Mulai dari Berawal dari sini Coba tanya aranya Al-Hidayah Mulai berawal dari sini Tuh anda dulu Belajar-belajar Akhirnya memutuskan Untuk bersahadat Benar gak Pak Al-Hidayah Berawal dari seperti ini Ya nanti Kasih kelar Bang Al-Austad Alif Nanti saya izin sedikit juga Minggit Ya udah gantian aja Al-Hidayah lagi gak apa-apa Lanjut Kita udah capek Kita udah capek Kita udah capek Terus ya Terus ya Oke Lanjut Menjadi pengikut Yesus Yang paling benar Itu jawaban yang paling utama ya Kemudian Alasan kedua Kenapa kita harus menerima Islam Sebagai dinullah Atau Agama yang diride oleh Allah Karena perbedaan Rasulullah Dengan para nabi Di dalam gospel itu Mereka itu Diutus Kepada kaum-kaumnya Yaitu Sodom dan Gomura Babylonian Sampai jejahan ke Keluarga Mesir Sampai kepada Jejahan Roma Itu jelas Dinarasikan Mereka itu Utusan kepada Bani Israel Beda halnya Dengan Al-Quran ini Rasulullah Wama'a rasalna ka'ila Rahmatanil alamin Namun sebelum ke situ Bang Wilya Sebenarnya para nabi Kalau menjelaskan Tentang ketuhanan Dalam Bible itu Tidak ada geliputan Jadi Alhamdulillah Mudah-mudahan Secepat atau lambat Kamu diberi petunjuk Dan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala Karena kita bukan untuk Diskusi dan mengislamkan Tetapi minimal Kita ikutlah Apa yang benar Karena keselamatan ini Pasti bukan dari manusia Karena nabi itu Jelas dalam Bible itu Menerangkan Tentang Tuhan itu Bahwa Allah itu Sesungguhnya Maha Esa Dan satu-satunya Tidak ada yang lain Nanti Insya Allah Saya akan menjabarkan Ayat per ayat Bagaimana tersebutnya Bismillahirrahmanirrahim Bagaimana tersebutnya Insya Allah Bagaimana tersebutnya Allah Subhanahu wa ta'ala Dalam Bible Aduh mengguguhin Bang Wili Janganan Nanti kepentel Nanti kepentel Saya Jangan baca WA aku Wili Biarin aja Setepi Setepi baca WA saya Terusin Terusin Coba lihat Dalam Ulangan 4 Nomor 35 Kepada Musa Engkau diberinya Melihat Supaya engkau tahu Tuhanlah Allah Yang di atas langit Dan dibawa di bumi Tidak ada yang lain Kecuali dia Begitupun Ayat seterusnya Di 39 Pada Abraham Juga sama Sekali lagi Dia itu yang di atas langit Di bumi Tidak ada yang lain Bom Lu jadi netizen Gue aja Dibawa Bom Lu jadi netizen aja Lu jadi netizen aja Daripada Lu pembicara Ini Ini ada orang Kristen tidak menuangkan Yesus nih Lu dibawa aja Dulu dibawa situ Bom Lu jadi netizen aja ya Oke lanjut Masya Allah Willy ketawa Terusin Jadi Sudah dijelaskan Sama Ustadz Alif Sedikit tadi Tentang ketuhanan Dan itu pun Sudah sangat cukup ya Namun Saya ini ikut Untuk Mengasih tahu saja Apa alasan kita itu Kemudian Harus menerima Islam Sebagai agama yang benar Saya 44 Nomor 2 24 juga Beginilah firman Penebus Membentuk engkau Sejak dari kandungan Akulah Tuhan Yang menjadikan segala sesuatu Tidak ada yang lain Jadi saya 45 18 Akulah menciptakan langit Begitu kan Yang menciptakan langit Dan dia yang membentuk bumi Jadi Para Nabi Tadi saya sudah mengutip Musa dan Abraham Coba kita lihat kemudian Nabi Daunt Tidak ada yang sama Seperti engkau Gitu kan Atau di Masmur 86 Nomor 18 Sampai 12 Begitu juga di Satu Raja-Raja 18 24 Memanggil Tuhan Nama Tuhanmu Alamu dengan nama Tuhan Begitu juga di Satu Raja-Raja 8 Nomor 22 Sampai 23 Jadi para Nabi itu Semuanya mengajarkan Tentang Allah itu siapa Bentuknya Dan apakah dia memang Setara dengan makhluk Nanti kita akan sampai Kepada Yesus Namun kita runtuh Satu-satu Yesaya pun juga demikian Di Yesaya 43 Nomor 10 Akulah Allah Tidak ada yang lain Kecuali aku Yang membebaskanmu Dari tanah Mesir Sebelum aku Tidak ada Allah dibentuk Dan sesudah aku Tidak ada lagi Nah di Yesaya 44 Nomor 6 Juga adalah awal dan akhir Atau di Yesaya 45 Nomor 5 dan 6 Kepada siapakah Engkau menyumakan aku Membandingkan aku Sehingga kamu bilang kami sama Nah ini para Nabi Yang mengatakan ini Sampai kepada Yesus kemudian Di dalam Markus 12.29 Sampai 32 Tadi yang disebut Semustadalif Di Yohanes 17.3 Juga mengenal Satu-satunya Alayang benar Yohanes 5.44 Mengenal dia yang datang Dari Alayang Nesa Sampai kepada Rasulullah Jadi Allah itu berfirman Tidak berubah Sama buntuknya Dalam Al-Quran juga Allah berfirman Dalam surah Al-Iqlas kan Kulhu Allahu Ahad Begitu juga Al-Baqarah 163 Al-Imran ayat 2 Taha 20 ayat 14 Al-Anbiya ayat 95 Kalau tidak salah Ayat 92 Jadi Ajaran para Nabi itu sama Nah Apa kemudian Alasannya kita ini Harus Mengikuti Yesus Menjadi Seorang mu'alaf Dan mengikuti Yesus Yesus Jelas mengatakan Di dalam Yohanes 5.24 Kamu harus Berpindah Dari kegelapan Kepada terang Menuju kepada terang Jadi Sebelumnya Kita ini siapa Ketika kita Kristen Tidak ada Dinominasi di muka bumi ini Kemudian Yang pernah memanggil Yesus Tuhan itu Yang satu-satunya Kemudian Ditulak oleh Yesus Dengan data Yang terang-terangan Ketika kita membaca Matthew 7 22-23 Itu jelas Ketika ada yang berdoa Dalam nama Yesus Nuis Tianus Nuis Gimana Berdoa dalam nama Yesus Mengusir Sitan dalam nama Yesus Bernubuat dalam nama Yesus Maka Yesus kan disitu Berterus terang kepada mereka Inilah dari hadapanku Aku tidak pernah mengendal Engkau kamu sekalian Pembuat kejahatan Nah ini Kemudian Allah itu Yang selalu di Premis sama teman-teman Kristen Yang tidak jelas Ternyata Masih kita mendapat Konfirmasi Setidak-tidaknya Minimal beberapa hal Pengajaran dari Allah Al-Quran Oleh Rasulullah Yang terdapat Konfirasinya dengan Bebal Contoh Kalau Allah berfirman Dalam surah Al-Ma'idah Ayat 46 Dan Nabi Isa Diberikan kita binjil Untuk Meluruskan Atau meneguhkan Ajaran-ajaran sebelumnya Kitab Taurat dan Mazmur Nah ini juga yang terdapat Dalam Matius 5 Nombor 17 Bahwa aku datang Bukan untuk Menedakan Kitab Taurat Dan Kitab Peran Nabi Kata Yesus Nah kalau Allah itu Tuhan yang maha disembah Itu jelas Yang dikatakan Sama Ustadzalif Matius 4 Nombor 10 Juga terdapat Dalam Lukas 4 Nombor 8 Kata Yesus Di dalam Alkitab Ada tertulis Engkau harus Menyimpan Tuhan Alamu Dan hanya Kepada Dia Sejala Engkau Berbakti Nah Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala Terdapat di Yesaya 57 Nombor 15 Akulah Allah Yang Maha Tinggi Dan Maha Suci Jadi Subhanahu Wa Ta'ala Ini adalah Maha Suci Dan Maha Tinggi Begitu kira-kira Ustadzalif ya Kalau tidak salah ya Artinya apakah begitu Maha Tinggi Dan Maha Suci Begitu juga Di Yesaya 5 Nombor 16 Maha Suci Maha Tinggi Betul Oh iya iya Di Lukas 1 35 juga Nah kemudian Allah itu memang Minta untuk disembah Ada premis Dari teman-teman katanya Yang minta disembah Itu hanya iblis Salah abang Yesus sejak jelas Mengatakan Dalam Dalam Yohanis 4 Nomor 22 Kamu menyembah Apa yang kamu tidak kenal Dan kami menyembah Apa yang kami kenal Jadi Yesus itu memang Menyembah kepada Tuhannya Siapa Tuhannya Matius 11 25 Aku bersyukur Kepadamu Bapak Tuhan Lagi dan bumi Siapa Tuhannya Yang ditanyakan Sama orang Saduki Ahli Taurat Dalam Markus 12 29 Hukum utama yang Dan utama Perintah terutama Ialah Mengenal Allah Yang Isha Nah kemudian Kalau Bismillahirrahmanirrahim Allah itu Pengasih dan Penyayang itu kan Terdapat juga Dalam Mazmur 103 Nomor 8 Atau Keluaran 34 Nomor 6 Atau Mazmur 145 Nomor 8 Bahwa Allah itu Memang pengasih dan Penyayang Nah kemudian Insya Allah itu Kita temukan di Yakubus Nomor 15 Jika kamu Mengatakan ini Dan itu Besok Janganlah kamu Mengatakannya Apa disitu dikatakan Janganlah kamu Katakan itu Dan ini Melainkan Jika Tuhan Mengkehendaki Nah kalau Yesus ini Kenapa tidak Boleh kita Panuti Sebagai Tuhan Karena inilah Bang Wilia Disamping kita Kontradiksi dengan Bible Juga kita Kontradiksi dengan Ajaran-ajaran Yesus itu sendiri Dalam Markus 10 Nomor 40 Hal duduk Di sebelah kanan Dan keriku Aku tidak berhak Memberikannya Itu disediakan Dari Bapakku Kepada siapa Yang tidak Perhendaki Kata Yesus Atau di Matius 20 Nomor 23 Cawanku memang Kau minum Daripadaku Tetapi hal duduk Di sebelah kanan Dan keriku Aku tidak berhak Memberikannya Bahkan Yesus Tidak mau Dikatakan Kalau dia baik Terdapat dalam Matius 19 Nomor 17 Ditanya sama Petrus Guru yang baik Perbuatan apakah Yang kami lakukan Supaya kami Perhulih Yang gekal Maka jawab Yesus Apakah sebabnya Engkau bertanya Kepadaku Tentang apa yang baik Hanya satu Yang baik Tetapi jika Kamu ingin Masuk ke dalam hidup Terutilah Perintah Allah Saja Kata Yesus Begitupun Yang terdapat Dalam Markus 10 18 Atau di Lukas 18 Nomor 19 Bahkan Yesus ini Berdoa Hanya kepada Satu kaum Untuk mereka Kata Yesus Bani Israel Terdapat dalam Matius Yohanis 17 Nomor 9 Kalau tidak salah Aku berdoa Untuk mereka Bukan kepada Dunia Aku berdoa Di Matius 19 28 Kemudian Yesus itu Menghakimi Hanya 12 Suku Bani Israel Nah disini Keunggulan kita Sebagai seorang Yang mu'alaf Adalah Mengikuti Ajaran-ajaran Yesus Yang mana Dalam 613 Mesod Itu termaktub Juga disitu Perintah larangan Dan halal haram Tentang makanan Termaktub Juga tentang sunat Termaktub Juga mengisahkan Sabtuhan Termaktub Juga bersuci tangan Dan kaki Kalau masuk ke Kaki mempertemuan Termaktub Juga Yesus itu Matinya Di kafan Begitu juga Kemudian Halnya Perempuan bertudung Nah ini Semua ajaran Islam Yang kemudian Pada waktu Saya mencari-cari Dimana Sesungguhnya Ajaran Kristen ini Yaitu Kebaktian Koloreng Rabana Kerohanian 25 Desember Ketuhanan Yesus Ternyata Masya Allah Dalam Bible itu sendiri Kita masih mendapat Konfirmasi bahawa Sesungguhnya Itu adalah Ajaran Islam Mungkin Teman-teman bertanya Kenapa saya memilih Islam Kalau ternyata Bible mengandung Keterangan tentang Islam Jawaban saya simple Buat apa Saya Kristen Padahal Di dalamnya Adalah ajaran Islam Sebaliknya Apa yang saya bilang tadi Semua dogma gereja Yang saya imani Yaitu Koloreng Kebaktian Rabana 25 Desember Natalan Dan menuhankan Yesus ini Kita tidak pernah temukan Satu ayat Bahkan Kristen ini Tersebut dalam Bible Sebanyak 6 kali Perkataan Kristen Ini disebutkan Dalam surat-surat Paulus Sebanyak 5 kali Termasuk Kisah para Rasul Ada 2 Dan begitu juga Di 1 Petrus 4 Nomor 16 Ternyata Yang menyebutkan Kristen ini Tidak lain adalah Oknum-oknum Yang kemudian Membuat buku-buku yang baru Dalam kitab Yunani Yang dicocokkan Nama sesempat Disitu yang menjadi Penyelamat Pengebus Yaitu Yesus Dan dijadikan Tuhan Jadi Begitulah mungkin dari saya Bang Andi Intinya Kita masuk Islam Karena mengikuti Ajaran Yesus Dan bukan sebaliknya Mengikuti ajarannya Paulus dan ketua-ketua gereja InsyaAllah Mantap Makasih Masa Hidayah Usah ada yang minta naik Itu kayaknya Itu siapa tuh Naikin aja Oke Steffi Gimana Steffi Aman bang Aman ya Terus kapan lo ketemu gua Kapan Aku kebetulan lagi keluar Jakarta lagi nih bang Tengok Jemaka putih ya Siap kemarin Gimana sih lo Steffi ini maunya bersahadat itu Langsung Gak mau disini Gitu teman-teman Dia masih Apa sih masalahmu Sama keluargamu Steffi Nggak apa-apa Nggak masalah Kalau cahaya itu Semakin tenang Pasti Aku akan mencari cahaya itu Masa Allah Tapi yang penting Kamu nggak menuangkan Yesus kan Siap-siap Awas lo menuangkan Anak orang lagi loh Kan lo yang udah berjanji Yesus itu utusan Tuhan Tidak mungkin Tuhan Menjadi manusia Kan itu intinya Kemarin Nah sekarang gini aja Oh ini ada yang baru naik Disambit Disambit lagi Disambit dulu Bang Dalbo Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam Warrangkul Silakan Pak Jabar Aku tertarik Dengan pembicaraan Dari tadi Ya cuman Nggak dapat-dapat Naik Nggak dinaik-naikin Dari tadi Maaf ya bang Iya Nggak apa-apa Pokoknya salam kenal Dari Tanjung Balai Karimun Wih Masa Allah Muslim ya bang Alhamdulillah Alhamdulillah Ada yang tidak ingin Eh tidak ingin Ada yang mau disampaikan bang Silakan Ada sih Sebenarnya gini Sebenarnya sih Ini Pengalaman saya Atau Apa ya Ilmu yang saya dapat Dari Guru-guru Dari Baca buku Dan lain sebagainya ya Sebenarnya simpel sih Secara hakikat yang sebenarnya Manusia dilahirkan ke dunia ini Semuanya muslim Nggak ada kristen Nggak ada buddha Nggak ada kongucu Dan lain sebagainya Bener Pak Ustaz Setuju Bayi itu muslim Karena berserah diri Ya semuanya itu muslim Karena kita keturunan Adam Adam itu muslim Itu sebenarnya Itu kan Sebenarnya simpel Sangat simpel Dan mungkin begini Orang kristen Orang buddha Kongucu Hindu Dan lain sebagainya Begini ya Maaf kalau salah Tolong dibenarkan ya Pesat ya Jangan sampai salah Ya Karena kan ya Manusia kan tempatnya Salah dan dos Begini Mohon maaf Kalau saya salah Sang Kalik Menciptakan makhluknya Bernama Allah Allah itu mempunyai Empat ribu nama Empat ribu nama ini Dibagi Dibagi lagi Seribu ke lohmakbud Seribu lagi Ke neraka Seribu ke dunia Jangan terlalu Jangan terlalu ini Bang 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 Jangan terlalu Tasahuplah Gitu ya Cukup Yang Bukan Aja Asma Ulhusna 99 Cukup itu aja Bang Oke Cukup Gak usah Dijebarkan kemana-mana Bang Nanti polemik lagi Oke Iya Mampu di Prenin Di Prenin Stop aja Lampu aja Tadi Sampai Wili Ini Terbaik Sekusih Bang Tadi Menarik Dari Pak Jabar Tadi Yang Katakan Bahwa Pada Mulanya Itu Semua Makhluk Ciptaan Itu Ya Khususnya Manusia Itu Semua Kan Pada Islam Semua Muslim 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 Termasuk Itu Manusia Pertama Nabi Adam Juga Itu Muslim Terus Pernyataan Itu Ya Mungkin Menurut Saya Agak Membingungkan Maksudnya Agak Membingungkan Seperti Ini Kalau Seandainya Saja Dikatakan Semua Itu Pada Muslim Atas Dasar Apa Dikatakan Seperti Begitu Terus Itu Satu Dulu Atas Dasar Apa Semua Manusia Itu Pada Awalnya Muslim Nanti Nanti Orang Tuanya Lingkungannya Membuat Menjadi Bla Bla Kan Itu Dulu Satu Satu Dulu Ya Oke Baik Ustaz Alif Ya Baik Pertama Begini dulu Kalau di Islam Itu memang Ini juga Narasi Bahkan tercatat Di Al-Quran Yang memang Tidak ada Di kitab yang lain Makanya Selalu Mengatakan Preeksistensi Itu Tertuju Hanya Kepada Yesus Saya Ijin Sampaikan Dulu Di Surah 7 Al-A'rob 172 Disitu Dikatakan Bismillahirrahmanirrahim Wa'id akhoudarob Buka Mimbani Adama Minduhurihim Durriyatahum Wa ashaduhum Ala angpusihim Alastubirobikum Kolubala Syahidna Jadi Diambil Perjanjian Diambil Syahadah Perjanjian Manusia Pada masa Preeksistensi Sebelum Lahir ke Muka Bumi Ruhnya Perjanjian Dengan Tuhan Apa Pertanyaannya Alastubirobikum Apakah Aku ini Bukan Tuhanmu Maka Ruh-ruh itu Manusia itu Menjawab Kolubala Syahidna Mereka Menjawab Tentu Engkau Aku Bersaksi Engkau Tuhanku Nah Begitu Maka Seluruh Manusia Sebelum Eksis Dikatakan Sebagai Muslim Karena Dia Sudah Berserah Diri Kepada Sang Pencipta Maka Nabi Kami Menjelaskan Kul 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 Mauluddin Yuladu Al-Fitroh Setiap Yang Dilahirkan Semuanya Dalam Keadaan Fitroh Suci Bersih Sebagaimana Baru ada Satu Perjanjian Dengan Tuhan Aku Bersaksi Bahwa Tidak Tuhan Selain Engkau Nah Itu Maka Ketika Bayi Itu Dia Belum Berbuat Apa-apa Dia Masih Putih Masih Bersih Dan Disitulah Bagaimana Orang tua Lingkungan Nanti Yang Mengarahkan Kemana Dia Apakah Mau Jadi Seorang Muslim Pa'innau Abawahu Ayuhadiyani Awanasrani Awamajusani Kan Dan Seterusnya Nah Baru Dijelaskan Kesana Orang tua Yang Mendidik Keyakinan Orang tua Seperti Apa Membentuk Membentuk Karakter Membentuk Keyakinan Nah Itulah Yang Sudah Dipilihkan Oleh Orang tua Tetapi Karena Memang Kita Berkembang Dan Kita Cari Kebenaran Bahwa Pilihan Yang Sudah Dipilihkan Itu Kita Tentukan Pilihan Temukan Kebenaran Kebenaran Yang Hakiki Dari Sang Pencipta Kembali Kita Ini Harus Berserah Diri Kepada Sang Pencipta Alam Semesta Begitu Jadi Artinya Benar Juga Kata Ustaz Tadi Bahwa Semua Bayi Itu Menurut Nabi Muhammad Kalau Nggak Pernah Salah Dalam Keadaan Pitra Secara Artinya Suci Bayi Dilahirkan Itu Bersih Bebas Dari Dosa Jadi Kalau ada Bayi Meninggal Sebelum Dia Akil Balik Kena Hukum Itu Surga Tempatnya Betul Ustaz Ya Bahkan Tidak Berlaku Hukum Dosa Tidak Ada Belum Ada Hukum Dosa Karena Belum Akil Balik Makanya Dia Menjadi Penghuni Surga Nanti Di Dalam Al-Quran Disebutkan Bismillahirrahmanirrahim Yatufu Alaihim Wildanum Makhladun Biabwa Biwabarik Dan Seterusnya Mereka Itu Anak-anak Kecil Itu Nanti Jadi Pelayan-pelayan Di Surga Tukang Bawa Minuman Dan Seterusnya Gitu Mereka Itu Sema Penghuni Surga Gitu Stepi Tapi Sekarang Stepi Tidak Bayi Lagi Gitu Anda Sudah Kena Taklik Hukum Itu Anda Sudah Enggak Bebas Lagi Daripada Seperti Bayi Anda Udah Dewasa Sekarang Anda Tinggal Mili Gitu Wili Stepi Lanjut Iya Soalnya Kalau Pernyataan Seperti Tadi Yang Semua Manusia Itu Muslim Yang Saya Takutkan Itu Pernyataan Itu Nanti Bertentangan Dengan Misalnya Mereka Yang Beragama Yahudi Begitu Oke Ada Pendapat Begini Mau Dia Orang Tuanya Yahudi Nasrani Apapun Itu Orang Tuanya Bayi Ini Muslim Karena Yahudi Juga Tidak Mentuhankan Yesus Begitu Jadi Mereka Juga Berpikir Bahwa Keturunan Dan Dari Abraham Musa Semua Itu Kan Dari Yahudi Makanya Tadi Dibilang Kalau Dari Semua Manusia Pada Muslim Itu Saya Bertanya Seperti Itu Tadi Sebelum Dia Kena Hukum Sebelum Dia Akhil Balik Jadi Bayi Baru Lahir Itu Sampai Satu Tahun Dua Tahun Tiga Tahun Empat Tahun Begitu Dia Belum Mengenal Yang Baik Dan Yang Buruk Dia Belum Diberi Kewajiban Atas Perintah Dan Larangan Sang Pencipta Dia Masih Tergantung Sama Keadaan Sekitarnya Dia Belum Bisa Mencari Pekerjaan Dia Belum Dewasa Dalam Berpikir Kan Begitu Jadi Bayi Itu Fitra Suci Dia Dari Dosa Dan Noda Belum Ada Naksusahwat Dia Belum Bisa Melirik Perempuan Dan Seterusnya Dia Belum Ada Sifat Untuk Maling Belum Ada Sifat Untuk Serakah Belum Ada Sifat Untuk Beli Mobil Belum Ada Sifat Untuk Punya Istri Yang Cantik Belum Ada Sifat Untuk Beli Rumah Yang Mewah Jadi Itulah Yang Nama Kata Awal Kata Muslim Itu Sebenarnya Sejarahnya Seperti Apa Berserah Diri Silahkan Pak Alif Ya Sebenarnya Ini Sederhana Kalau Di Islam Itu Makanya Ketika Ada Al-Quran Menjelaskan Maka Itu Lingkupnya Menyeluruh Semua Kena Para Nabi Contoh Kata Muslim Itu Akar Kata Dari Kata Aslama Yuslimu Islaman Nah Artinya Apa Orang Yang Menyerahkan Diri Kepada Sang Pencipta Langit Dan Bumi Jadi Islam Itu Kan Ajaran Ajarannya Adalah Menyerahkan Diri Atau Berserah Diri Kepada Tuhan Pencipta Langit Dan Bumi Nah Berserah Dirinya Dengan Apa Mengikuti Segala Apa Yang Menjadi Perintahnya Menjauhi Segala Apa Yang Dilarangnya Ketika Orang Itu Melakukan Demikian Maka Dikatakan Sebagai Muslimun Nah Itu Orangnya Muslim Nah Makanya Para Nabi Semua Itu Kan Mendapat Wahyu Dari Tuhan Dan Dia Diperintahkan Mengajarkan Kepada Umatnya Dan Dia Menjalankan Segala Perintah Dari Tuhan Maka Dia Berserah Diri Kepada Tuhan Pencipta Langit Dan Bumi Maka Dia Dikatakan Muslim Begitu Kaedah Bahasanya Baik Siap Ada lagi Kalau Kristen Kan Tidak Mungkin Masa Abraham Mau dibilang Kristen Kristen Pengikut Pengikut Yesus Baru ada Tidak ada Tidak ada Makanya Tadi Kalau Dijelaskan Ketika Di dalam Islam Mati Belum Akhil Balik Mendapat Warisan Surga Kalau Dikristian Kan Dapat Malah Dapat Warisan Dosa Lanjut Gitu Boleh Saya Ngomong Lagi Ntar Dulu Pak Jabar Biar Kan Ini Teman Kita Kristen Mau Nanya Pak Jabar Ya Silahkan Pak Stevi Oh Sudah Cukup Jelas Bang Indih Aman Tapi Jangan Juga Lu Karena Biar Anak Saya Masuk Surga Nanti Punya Anak Bayi Lu Jangan Paksain Dia Blah Blah Jangan Itu Dosa Juga Lu Gak Boleh Biarkan Dia Bertumbu Kembang Sampai Dia Akhil Balik Semoga Saja Anak Lu Nanti Itu Punya Pemikiran Sehat Bukan Doktrin Semata Begitu Agar Bisa Terbuka Pikirannya Begitu Jangan Didoktrin Gitu Ya Dan Saya Juga Bersyukur Saya Kalau Mau Dibilang Nanti Akhil Balik Bukan Karena Ngikut Ngikutan Orang Pada Yang Langsung Loncat Loncat Saya Belajar Dari Titik Terang Itu Yang Menunjukkan Kepada Saya STP Umur Sekarang Berapa 36 Bang Udah Dewa Udah Punya Bini Kan Ya Ya Udah Kembali Kenyalannya Bener Jangan Nyembal Lagi Anak Orang Oke Dengar Gue Dengar Ini Kan Bangsa Barat Sedang Membuat Suatu Perkumpulan Besar Untuk Tetap Memuliakan Satu Nama Yang Itu Yang Manusia Itu Ya Biar In Aja Loh Jangan Ikuti Kutan Udah Jelas Bahwa Bayi Itu Muslim Itu Udah Dijelaskan Jadi Kalau Ada Bayi Meninggal Itu Belum Dia Akil Balik Dijamin Surga Tempatnya Kalau Dia Ajaran Islam Tapi Kalau Dia Sudah Akil Balik Tanda Akil Balik Itu Kalau Laki Itu Dewasa Akil Balik Itu Mimpi Basah Gitu Kalau Perempuan Menstruasi Pertama Ya 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 Di antaranya Alamat Tulbulu Itu Salah Satu Ya Itu Tadi Apa Namanya Menstruasi Untuk Perempuan Laki Laki Enggak Ya Jadi Kalau Wili Kalau Menstruasi Tanda Tanya Buat Saya Malah Nah Kedua Kedua Gitu Kan Mimpi Zima Atau Keluarnya Sperma Gitu Ketiga Itu Sempurna Umur 15 Tahun Gitu Jadi Ketika Dia Sudah Umur 15 Tahun Ke Atas Maka Dia Sudah Termasuk Juga Gitu Namun Sebelum 15 Tahun Sudah Menstruasi Juga Sudah Kategorinya Balik Maka Wajib Menjalankan Syariat Itu Kalau Di Islam Gitu Bios Tabi Ya 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 Jadi Islam Itu Indah Bro Ada Jalurnya Begitu Enggak Enggak Abu Itu Gitu Jadi Jadi Tadi Dijelaskan Yang Mulai Dari Nabi Adam Sampai Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Termasuk Yesus Masih Itu Muslim Nah Persoalannya Adalah Yang Belum Pada Paham Mungkin Bahwa Para Nabi Itu Syariat Sesuai Dengan Kaumnya Itulah Perintah Dari Sang Pencipta Kepada Para Nabi Itu Begitu Tapi Para Nabi Itu Tauhid Semua Enggak Ada Itu Para Rabi Dan Rasul Menyembah Selain Kepada Allah Subhanallah Nggak Ada Itu Termasuk Yesus Masih Kan Udah Sepakat Dia Dibuka Bumi Berdoa Kepada Sang Pencipta Utusan Dia Betul 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 Enggak Setuju Setuju Nah Yaudah Lu Nanya Lagi Apa Kira Kira Masalah Lu Terlalu Berbagi Pengalaman Sama Mualab Al-Hidayah Silahkan Bahkan Bahkan Pada Waktu Kehidupannya Di dunia Yesus Kristus Itu Kan Ini Kan Ada Salah Satu Ajaran Kristen Kan Bahwa Baptisan Itu Menandakan Bahwa Seseorang Itu Telah Disucikan Dari Dosa Dosanya Telah Diampuni Begitu Seperti Itu Kan Tapi Pada Waktu Perjalanan Yesus Kristus Di dunia Yang Sebagai Manusia Dibilang Dia Itu Manusia Yang Sempurna Dan Tidak Mengenal Dosa Padahal Dia Juga Dibaptis Padahal Lambang Dari Baptisan Itu Penyucian Dosa Lu Pinter Itu Yang Saya Masih 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 Mau Bertanya Tanya Kalau Seandanya Dia Tuhan Itu Tidak Usah Dibaptis Juga Kan Udah Memang Dia Tuhan Tidak Ada Dosa Pada Dirinya Tapi Kenapa Dia Dibaptis Oleh Yohanes Membaptis Itu Yang Jadi Tanda Tanya Saya Itu Satu Mestinya Dia Membaptis Ya Itu Satu Ketika Pertama Kali Saya Menonton Film Tuhan Yesus Di Tahun 94 Di Lundang Kelapa Sawit Itu Ada Satu Estate Ditayangkan Itu Kalau Ibu Saya Disitu Menangis Menangis Ibu Saya Kesehatan Tuhan Ku Bahkan Memaki Ibu Saya Sama Yang Tentera Itu Maki Maki Ibu Saya Kurang Ajar Kalau Ada Disini Aku Buka Aku Bunuh Macam Macam Ibu Saya Cakapkan Kalau Saya Itu Sebaliknya Saya Mikir Gitu Film Piramli Yang Paling Awal Dirilis Di Malaysia Dalam Film Orang Melayu Tahun 52 Itu Hitam Putih Kalianya Ini Saya Mikir Kok Ini Film Tuhan TV Warna Sudah Berkala Bahkan Pakaiannya Tersulam Rapi Gita Saya Mikir Disitu Ini Siapa Yang Nyuting Tuhan Masuk Dalam Video Itu Yang Saya Pikir Nah Mungkin Itu Salah Satu Allah Memberi Petunjuk Yang Awal Awal Gambaran Awal Bagaimana Allah Itu Memberi Hidayah Kepada Manusia Itu Dengan Berleli Nancara Nah Disitulah Kemudian Alhamdulillah Karena Itulah Punya Ketika Saya Sedang Mencari Dogmatis Gereja Itu Ternyata Tidak Pernah Diajarkan Yesus Bang Tapi Kalau Islam Itu Mudah Mudahan Kita Ketemukan Dalam Bable Konfirmasinya Pengajaran Pengajaran Islam Nah Tadi Ini Gini ya Di Dalam Mariam Ali Imron Ayat 52 Itu Yang Mana Disitu Nabi Isa Itu Bertanya Kepada Hawaryun Siapa Meneruskan Ajaranku Untuk Menegahkan Agama Allah Maka Hawaryun Itu Menjawab Kami Yang Meneruskan Ajaranmu Dan Saksikanlah Kami Adalah Orang Muslim Yang Berserah Diri Bulat Hanya Pada Allah Ternyata Ini Bang Disinilah Kita Mendapat Gambaran Langsung Bahwa Memang Benar Ajaran Yesus Ini Memang Sesungguh Adalah Ajaran Muslim Bukan Ajaran Kristen Apalagi Kalau Kita Tanya Bible Langsung Nah Begitupun Tentang Nabi Abraham Kalau Tidak Salah Alimron 84 Atau Yunus 67 Antara Dua Musa Dan Abraham Itu Dua Ayatnya Itu Ada Muslim Itu Nah Ternyata Kalau Kita Membaca Bible Itu Kan Diperintahkan Pertama Kali Itu Perjenjian Kekal Sunat Itu Di Kejadian 17 Nombor 14 Itu Abraham Dan Ismail Belum Ada Yesus Di Situ Tentang Tertulis Di Keluaran 40 Nombor 31 Dan 32 Atau Keluaran 30 Nombor 20 Bercuci Tangan Dan Kaki Kalau Masuk Kekimah Pertemuan Itu Wajib Atau Kalau Di Perjenjian Baru Di Kisah Perlasul Berapa Itu Melepas Alas Kasut Nah Ini Yang Setidak Tidak Masih Kita Temukan Gambaran Ajaran Ajaran Islam Masih Ada Namun Kalau Kita Percaya Yesus Ini Tuhan Bang Bukan Ini Bukan Menghukum Tetapi Selama Lama Hidup Kita Di Muka Bumi Inilah Kemudian Selama Lama Itulah Kita Di Pertanyakan Siapa Yesus Dan Siapa Tuhan Kita Oke Wili STP Kamu Dari Baptis Udah Bang Udah 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 Gak 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 Udah Gak 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 Udah Dari Sunat Belum 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 Pokoknya Nanti Kalau Lo Bersahadat Gue Yang Tanggung Tentang Sunat Lo Serius Abah Gratis Ini Bang Ini Makan Apa Sini Makan Permen Berhentir ngerokok gue dikit deh gitu masya Allah bang handi bang al bang milih saya izin turun dulu ya ada yang harus saya cek iya bang assalamualaikum walaikumsalam betul kata stephi kalau misalnya kita dibaptis itu pengakuan dosa jadi yesus juga waktu dibaptis gimana menurut kamu diajarin pendeta tujuannya yesus dibaptis makanya itu yang kemarin saya mau masuk di room-room kristen itu apalagi sama ilia itu saya mau tanya itu tapi tidak pernah dikasih izin naik jadi mungkin mereka sudah tandai aku juga jadi black leads yang pernah saya pelajari yesus dibaptis itu memulai pelayanannya sebagai seorang rabi kalau gak salah ya bukan pengakuan dosa yesus kan gak punya dosa gitu mungkin juga bang handi ya karena kalau narasi dari paulus ini kan di 1 korintus 5 2 korintus 5 nomor 21 itu kan memang dia yesus katanya yang tidak mengenal dosa dijadikan berdosa gitu dijadikan dosa mungkin juga kalau dari paulus jadi memang baptis yesus dengan baptis kristen saudara kita kristian selama ini beda kalau baptis kristen kan menurut willy tadi kan pengakuan dosa dosa udah gitu kalau yesus enggak beda memang caranya juga yang diucapkan juga beda ada lagi yang mau ditanya stevie mungkin lagi ada yang mau jawab pokoknya puas lo bertanya gak apa-apa bang tanya aja kalau ada yang mau dipertanyakan jadi memang untuk kita itu aja kita mau bilang bahwa kita orang kristen ini sudah maksudnya sudah sangat hebat sekali kita sudah bisa membuat gambaran Tuhan itu seperti apa padahal Tuhan itu enggak bisa dilihat oleh manusia berdosa seperti kita tapi kita udah bisa menyebabkan Tuhan itu benar bang apalagi yesus yang mengatakan langsung kan johanis 5.37 johanis 1.18 bahwa Tuhan itu tidak boleh dilihat oleh manusia bahkan paulus pun mengatakan itu di 1 timutius 6.16 tidak tahluk kepada maut tidak boleh dilihat sama manusia gitu kan ya baru kan yesus kan katakan di dalam Alkitab juga bahwa nanti dia yang akan duduk di sebelah kanan Allah Bapak kalau seandainya itu memang Tuhan hanya satu terus kenapa Yesus juga duduk ya 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 Masya Allah itu tertulis di 3 ayat di hanis 1.28 1.Petrus 3.22 sama Markus 16.19 stevie sejak kapan sih kamu gak percaya kayak gini-ginian kamu gak masih Kristen sekarang nih sejak kapan kamu berubah pikiran Bang Hendi aku kalau mau dibilang garis keras aku garis keras-keras sekali tau kan kalau itu sama Ustadz Kainama itu aku kalau masuk itu ngomongnya aku sama dia itu ya ancuran-ancuran itu tapi cahaya cahaya kebenaran itu kalau 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 ya semakin saya menentang kebenaran itu semakin kebenaran itu datang kepada saya ya udah lu mau ketemu Ustadz Kainama saya saya pertemukan mau ya udah apa-apa oke apa-apa ya sekampung juga kok iyalah taruh saya telepon yang udah-udah belum tidur ya tunggu ya terusin dulu silahkan setelah leh lanjut lanjut aja dulu sambil kita nunggu iya baru kan aku kan bukan bukan maksudnya bukan seperti anak kecil yang 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 aku orangnya agak maksudnya kritis Bang maksudnya terima sesuatu itu ya seperti yang tadi Bang Hendi bilang kalau naik disini jangan pakai jangan pakai akal pikiran dokterim pakai akal-akal sehat pakai akal 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 orang Indonesia lah makanya kita kan kalau mau belajar-belajar gaya gimana sih ngomongnya susah jadi ya hanya-hanya orang-orang yang yang memang betul-betul diberikan ya mau dibilang hidayah yang bisa berkata-kata seperti saya ini betul padahal kita sebenarnya untuk sharing bukan untuk berdebat tapi untuk mendapat edukasi apalagi kalau ajaran Kristen kenapa memang selalu terjadi debat gusir karena mereka memaksakan keimanan itu yang tidak alkitabia dilawan dengan data maka memang sakit lah ketika ditampul apalagi dengan ayat maka disitu berpercaya enggak Yesus itu disalib menembus dosa manusia kalau berdasarkan kalau berdasarkan apa yang saya baca selama ini di dalam alkitab ya dia pernah berkata bahwa dia nanti akan disalib nah itu makanya masih yang harus jadi pelajaran yang harus saya telusuri dulu bang begitu coba edukasi dulu pak jadi gini bang will ya saya alhamdulillah berkecimpung dalam dunia debat ini belum pernah ada saya temukan satu orang Kristen ketika memaksakan Yesus itu disalib dalam bebel maka saya guna pakai bebel saja jadi Al-Quran sudah memberi referensi bahwa celakalah mereka yang menulis alkitab dengan tangan mereka sendiri lalu mereka mengatakan ini dari Tuhan sekarang teruji apabila memang tidak ada satu orang pun teman Kristen yang boleh mengasih tahu ke saya yang tidak kontradiksi ayat dengan dua hal saja pertama jam penyaliban Yesus karena menurut Matius 27 Lukas 23 itu dan di Markus 16 itu pukul 3 dan pukul 9 gitu tetapi kalau menurut Yohanes Yohanes 19 17 itu pukul 12 tengah hari Yohanes 19 14 kira-kira pukul 12 padahal yang disalib ini Tuhan ini tapi tidak mungkin ada kontradiksi kalau memang mereka itu sama-sama diikhlami oleh Rokudus untuk menuliskan itu satu kemudian kedua siapa sejatinya yang memikul salib Yesus dari tempat persembunyian ke Golgotha ini menurut tiga oknum ini menurut Markus dan Matius ini adalah Simon Kireni tapi kalau menurut Yohanes Yohanes 1917 itu Yesus sendiri gitu sehingga ada premis dari Kristen katanya bergantian menurut Markus atau menurut Lukas itu kalau kita baca dari ayat pertama tidak ada yang disitu sampai ke Golgotha mereka menahan seorang Simon lalu disuruh memikul salib tidak ada bergantian disitu tetapi kalau di Yohanes itu Yohanes 19 itu Yesus memikul langsung sampai ke Golgotha tidak ada bergantian nah inilah ketika memang dipaksakan sesuatu hal itu menjadi ada karena Al-Quran itu kan sudah final bagi kita orang Islam kata Allah dan kami hukum juga dengan ucapan mereka sesungguhnya kami membunuh Isa Al-Masih Putra Mariam padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyelibnya dan mereka sungguh dalam keraguruan yang nyata kata Allah mereka ragu-ragu tentang siapa yang diselibkan itu nah sekarang menurut Mabel pun beberapa hal yang harus kita temukan kemudian pengajaran dari Yesus di dalam mana ya Yohanes 20 Matius 26 nomor 24 kata Yesus anak manusia memang akan pergi sesuai dengan apa yang tertulis namun celakalah yang kepadanya anak manusia itu diserahkan nah di Yohanes 29 kata Yesus dan Bapak yang mengutus aku tidak akan membiarkan aku sendirian dia selalu menyertai aku kemana pun aku pergi karena aku selalu perbuat apa yang berkenan kepadanya nah ini yang dijabarkan sambangan di awal-awal tadi tidak mungkin Tuhan itu meninggalkan Yesus itu sehingga di Taman Gismani kemudian di Lukas 24 sama Matius 26 itu dia sungguh-sungguh berdoa sampai pelunya seperti titik-titik darah yang bercucuran ke tanah karena meminta kekuatan untuk menghadapi itu hari penyaliban hari pasca itu tetapi kalau kita melihat mazmur nebuatan mazmur 26 dan mazmur 91 itu doanya sudah terjawab mazmur 16 nomor 26 bahwa doa orang-orang salih itu akan terjawab dari Tuhan kemudian Yesus pun berkata orang-orang Yahudi pun berkata dalam Yohanis 8 nomor 30 Yohanis berapa ya Yohanis 12 34 di dalam Torah kami dikatakan tertulis misias yang penyelamat yang diutus oleh Allah itu akan hidup selama-lamanya bagaimana akan berkata anak manusia itu ditinggikan ini orang Yahudi bahkan diakui juga sama Paulus di kisah perrasul 25-19 mereka bersilisifan tentang soal-soal agama dan seorang Yesus yang mereka salibkan padahal Paulus mengatakan dengan pasti bahwa dia hidup nah tidak salah Allah mengatakan bahwa mereka itu ragu-ragu ternyata solusinya kemudian kita temukan di Bebel memang benar dalam Bebel pun tidak boleh dijelaskan apalagi ini tentang Tuhan manusia biasa saja pun tidak boleh dijelaskan Yesus itu memang tersalib itu Bang Wili siap-siap siap-siap aku lagi baca tapi ini dapat satu lagu di wakitab jadi oh iya apa itu kalau kamu satu kampung sama Ustaz K ya Yohanes 12 atau 35 ya Yohanes 12 34 tidak aktif beliau sudah tidak mungkin Bang Andi biasanya belum biasanya di Gendari gue masih ngobrol di WA kemana sudah lift tadi itu yang tadi aku barusan bilang itu eh besok-besok kita telepon bertiga ma stakia siap-siap siap Bang jadi kamu sudah ragu kalau ada Yesus disalib atau bagaimana balik ya makanya tadi sudah ada sedikit pencerahan dari Pak Alhidayah tadi makanya sudah mulai arahnya sudah mulai agak sedikit jelas kan jelas di Bible itu perintahnya banyak sekali dilarang membunuh dilarang membunuh orang yang tidak bersalah itu perintah Tuhan loh itu artinya kalau dilarang membunuh ya mestinya sang pencipta itu mengeluarkan perintah dilarang membunuh mestinya utusannya yang paling disayang di muka bumi itu dipercaya untuk Bani Israel pasti dilindungi lah ini kan akan logikanya yang main disini gimana bro apalagi Tuhan sendiri yang menjadi manusia dan dibunuh Bang Andi seakan-akan Tuhan menurunkan hukum dan dia suruh manusia melanggar sendiri nah itu dia kan astagfirullah kan sehatnya gak ada loh misalnya manusia dibunuh untuk menubuh sedua sama manusia gimana ceritanya coba ini ajaran peran Nabi gak ada kayak gitu bertolak bertolak belakang bang itu loh sedih loh saya itu kalau ada yang kayak gitu gimana pertumpahan darah manusia yang eksekusi juga penjajah kok dijadikan outputnya untuk menubuh dosa manusia apa gimana kira-kira itu loh Tuh hanya disuruh menanggung dosa umatnya ya itu dia itu kira-kira disiksa gak itu Tuhannya itu nanti ya makanya Bang Hendy aku baru dapat satu ayat lagi di Alkitab ini yang bilang bahwa Yohanes Yohanes 12 ayat 30 30 berapa lah 30 34 ya ayat 34 lalu Yohanes di dalam Torah kami tertulis dikatakan Yohanes 12 ayat 35 ayat 35 yang bilangnya kayak gini kata Yesus kepada mereka hanya sedikit waktu lagi terang ada diantara kamu saya akan akan ayat ini buat aku aku sendiri kata Yesus kepada mereka hanya sedikit waktu lagi terang ada diantara kamu selama terang itu ada padamu percayalah kepadanya supaya kegelapan jangan menguasai kamu barang siapa berjalan dalam kegelapan ia tidak tahu kemana ia pergi oh itu oh itu yang bang Willy bang Willy saya tambahkan kalau itu yang kamu cari Yohanes 5 nomor 24 coba iya Yohanes 5 24 iya udah kira-kira apa yang meragukan kamu itu kamu itu keluarga atau masih faktor kerjaan atau ada yang mengganjel gitu aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa sebentar bang Hendi aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup sekarang satu-satunya denominasi ajaran di muka bumi yang tidak ada berubahnya Tuhan harus dipercayai mutlak dia esai itu hanya Islam gitu lalu coba dibaca lagi di Matthew 19 no.30 Islam ini kan belakangan itu adanya di muka bumi bahkan ada premis dari teman-teman Kristen kamu itu abad ke-6 Gua Hira katanya tajam juga ya Yohanes 5 ayat 24 ini tajam ya ada lagi satu itu di Matthew 19.30 yang terakhir dan terkemudian di situ Matthew 19.30 tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu nah ini coba Bang Adik dijabarkan bagaimana tentang keladian itu tentang apa umatnya Rasulullah duluan memasuki jannah itu Bang Adik apa itu tidak dibuka hisab jannah itu kalau bukan umat islam yang memasukinya dulu itu saya pernah baca oh ya itu kembali ke topik aja gimana kira-kira apa yang mengganjel apakah ada batuk kali apa gimana mas Bang Adik bisa antar lagi ini khususnya ngomong-ngomong kemana ini khususnya bukan tidur tidur kayaknya khususnya ini banyak yang mau naik aduh saya ada yang mau naik banyak yang mau naik banyak yang mau naik katanya Bang Dalbo ini ini coba tapi ini gak framing loh ya step ini bener-bener Kristen loh jangan sampai dibawa di framing lagi bahwa ini mah muslim nyamar-nyamar sekali lagi sekali lagi step lu bukan muslim kan yang nyamar-nyamar aduh kesian bukan bukan saya sudah lihat pd-nya bagian buat apa kita mau nyamar-nyamar kan dalam islam gak boleh itu kita nyamar-nyamar luar biasa kadang-kadang di framing sih ya Pak Andik kenapa Pandik Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 pokoknya gini step ini step ini apapun bang Andik apapun masalahmu apapun itu ya lu jangan segan wa gue 24 jam buat lu gitu temuin aja lah bang Andik kalau gak jauh ya kemarin udah dicempat keputih ngobrol sama temen kakak datang aku lagi balik Papua dulu nih kan oh kapan balik Jakarta lagi ada rejip lagi waru main-main anak istri disana semua iya stay Jayapura semua bang insyaallah gitu ya Jayapura bukannya aku ambon iya aku merantau kesini oh gawe disitu ya yaudah jangan penting sehat disana terus belajar gitu aja sih yaudah mungkin begitu aja lah bang Andik saya pun mau rehat ini mau tidur dulu udah ngantuk benar bang Willi mudah-mudahan kamu cepat atau lambat kalau sudah mendapat hidayah petunjuk dari Allah namun belajarin dulu banyak hal kemudian supaya jangan ada penyesalan atau pemaksaan merasa terpaksakan gitu dalam Islam intinya kalau kebenaran itu memang hanya satu kali bang tidak mungkin kita berulang-ulang kali itu tapi poin yang saya kasih tau bahwa ketika kita menjadi seorang mu'alaf maka disitulah kita menjadi pengikut Yesus yang paling benar bahkan taat sama perintah Yesus dan taat juga kepada perintah-perintah yang difirmankan oleh Allah Allah Bapak di dalam Bible itu tetapi yang tidak nyambungnya kemudian ketika kita mentaati dogma gereja dan ajaran-ajaran yang dinarasikan oleh Paulus karena itu bertentangan 380 derjah dengan pengajaran Yesus dan para Nabi begitu Bang Willi mudah-mudahan cepat ketemu Bang Andi dan kamu apapun saya doakan walaupun saya di Malaysia mudah-mudahan kamu cepat diberi petunjuk dan hidayah Allah Subhanahu Wa Ta'ala amin ya Rabbil Alamin amin itu Bang Willi bang Hidayah makasih ya Bang Dalbo saya izin pamit Bang Dalbo sama-semuanya Bang Andi Bang Willi Bang Andi izin ya saya mau rehat dulu udah ngantuk benar ini disini dulu semuanya perekuan vila yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala semoga sehat semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bang Indi aku undur juga ya Papua jam setengah tiga jadi iya iya makasih brother ya udah semuanya iya aku tunggu info selanjutnya siap kew aja oke terima kasih untuk yang ada di yang di selebis channel sekian dulu live pada kesempatan kali ini semoga bermanfaat saja ya kalau sekiranya tadi ada kata hilat ya mohon maaf atas segalanya lah namun saya biasa dinamika dalam diskusi sama salah untuk yang di youtube saya tutup dulu akan saya live kembali apabila ada topik menarik terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh channel handi selebes di youtube handi selebes channel di youtube like share dan subscribe bujikan lonceng notifikasi nonton dong jangan skip iklan siap siap oke lanjut lagi aduh enggak satu ya bang andi channel ya dulu kan dua ya bang andi ini muslim apa non muslim muslim lah di antarik saya muslim muslim bang muslim oh subhanallah coba saya tadi pengen naik karena terharu mendengar siapa wili itu itu baru namanya otten yang cerdas itu dia orangnya lembut jajak ngomong itu pun lembut selalu nyambung enggak kayak yang tadi siapa itu black itu saya pun geram tengoknya si black sweet black itu aku juga pamit dulu ya kalau gue disini terus ini loh sepi loh bang Jumah enggak bisa lait malam ini dia lagi di gunung disana mati lampu pakai genset lampu nyala tapi signal GSM nya salam juga namanya weekend gitu ya oke lanjut dulu ya semuanya ya saya juga pamit biasalah menurunkan bakti di malam ahad assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alaikum warahmatullahi wabarakatuh bang Jumah di komal niripat tuh bang Andi kenapa bang di ripotnya itu enggak di komalnya enggak di komalnya enggak di ripot tadi deh bang apa bang Dima abang RSTC ini lawan itu kak komalnya kapital kapital RK itu oh RK roti kehidupan kenapa itu Kristen bang ya Kristen tuh Kristen Kristen nyamar dia ya habis-habis ngisah itu kan saya lihat loh wih hujatannya luar biasa bang dari sore itu bang dari sore dia udah buka komal udah menghujat gitu iya itu yang dihujat bukan kita-kita loh langsung Allah sama Nabi Muhammad yang dihujat iya dia langsung bilang ah macam dari sore itu saya udah jemak assalamualaikum semuanya oke gurindang-gurindang banyak udah lama gak ketemu bang Dalbo nih bang kok baru habis tidur oh ada moderatornya bang ada tadi tapi gak ada sekarang ini kok bisa naik oke bang apakah ya bang 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 yang bang ada beberapa moderator tapi bang baru sana ada suaranya bahasa tadi-tadi yang istilah udah keluar dan Hai kira-kira saya ini aja ya siap-siap Hai panjimaklah sekarang di Louis tempuh bolon kalau mau ngobrolnya aja Louis takut apa kamu minta naik aja udah dinekin jadi catnya banyak tapi nggak berani naik yang minta naik kamu sudah mengklaim maksud dari mana adalah Bible tapi kamu tidak bisa menunjukkan satu data saja kepada kita bahwa yang dimaksud israeliat adalah Bible berarti kamu sedang asumsi kalau Tafsir kamu tolak ternyata kamu melakukan sesuatu yang lebih mengejikan bis yaitu kamu saya sempurna biaya kamu berasumsi rakyat udah kejauhkan dan imam Ibnu khasir imam suyuti imam Furtubi Imam Tobari Abu Jafar bin Jarir Aptobari kemudian para ulama lain yang mencobrol ngolong-ngolong bernyata ngomong-ngomong israeliat long by Israel yang adalah ibel saya minta data kamu tidak menunjukkan data datanya kamu mana kamu tidak ada suatu pun kitab dari mana taunya nah itu kan asumsi kamu Wapi udah kan kita ada panik nih Wapi udah panik Ayo datanya mana di luar kepala saya dis ayo datanya mana dis kalau istri israeliat itu Bible mana datanya Bible datanya bagaimana mana-mana mana-mana datanya itu dalam Bible baca aja Bible itu nama adik Yusuf di situ jambah imbal ada di Bible kalimat israeliat itu dis nih di dalam Bible adik Yusuf itu namanya lebih nyamin model gimana kamu dapat kalau dari Bible lu gimana sih ulama gimana sih mikirnya eh kamu paham gak sih pertanyaan saya lama kali ini kamu dapat dari definisi dari israeliat itu maksudnya adalah pengambil dari Bible itu kamu dapat dari mana dan kalau kamu mengatakan para ulama itu nyomot Bible itu dari mana gitu loh kamu ulang-ulang terus sih kamu kok ulang-ulang terus pertanyaannya ulang-ulang terus karena kamu tidak memberikan data sesuai apa yang kamu asumsikan koramu saya akan ulang-ulang terus ketika kamu tidak memberikan data kepada saya sesuai dengan apa yang anda asumsikan sesuai yang anda pikirkan gitu loh wapik panik wapik panik wapik panik wapik panik wapik panik kenapa kamu kamu panik kalau saya mau ngomong kok panik kamu kamu kalau saya ngomong datanya dulu datanya mana eh datanya mana orang lagi mau ngomong datanya mana saya mau ngomong datang-data saya mau ngomong kamu diam ya saya diam asalkan nyebutin datanya Buka OpenCamp openCamp aja saya diam kalau kamu OpenCamp tunjukin di dalam Bible di dalam Bible itu adiknya Yusuf namanya Binyamin kamu kok diulang-ulang terus dia udah tanya dimana ya udah terus dari mana itu dapetnya loh dari mana saya nanya saya nanya dulu ini nanti pertanyaan kamu kan sudah selesai itu dari Bible kamu nyolong Bible kok mangyel sih kamu mana-mana-mana bukti mana bukti kalau ulama tafsir nyolong dari Bible coba ya udah terus menunjukkan kepada saya ulama tafsir seperti Ibn Kathir seperti ad-durul bantur di tafsir di mahtur seperti al-imam pengarang mafatihul goib fahruddin Muhammad bin Umar bin Hussein al-Razi mereka mencoba baik-baik mana cerda-cerda bahwa saya bahwa ada kutipan ya para ulama ini mengambil Israel yang maksudnya adalah Bible itu terakhir mau kau PR mulai mudah dari mana eh kamu itu ya kamu dapat dari mana kalau nggak nyolong saya ada yang dijawab ulama mudah pesan mana eh ulama mudah berdari mana itu punya minit udah berdari mana kalau nggak dari Bible kok bingung sih kamu menjawab itu saya dapat di mana kalau dari Bible ya iya saya akan jawab dari mana dari mana dengan syarat kamu jawab dulu saya bertanya dari mana mereka dapet itu dari mana eh dari mana paniklah aku aja dari Bible gitu udah ngaku dari Bible udah jangan ngarang itu punya amin itu dapatnya dari Bible bukan pertanyaan dari mana-mana itu dari Bible buka pikirannya buka loh kok malah iya iya sekarang kamu saya tanya dapet dari mana itu punya amin itu dan saya aja itu pertanyaan mudah di pertanyaan mudah sekali itu dari Bible Aduh Aduh udah tanya-tanya mudah itu udah saya berminjilu tobel jawab dulu mana Israel lihat itu adalah Bible mana jawaban kamu lho mana kabur gimana sih kok kabur tadi bilang saya tidak sedang mengkritik Muhammad yang maksud saya adalah ulama mencomot Bible buktikan kepada saya satu ulama tafsir saja yang terkemuka yang diakui oleh dunia dia mengambil data dari Bible ternyata ngeles ngelesnya itu isroiliat katanya kan ada tuh isroiliat itu Bible mana data bahwa maksud isroiliat adalah Bible enggak dijawab juga nah begitulah edis kalau sudah terpojok dia itu akan kabur atau dia itu akan bertanya balik sekiranya pertanyaan saya sudah akan dijawab sama dia penggiringannya gitu teman-teman lanjut kabur katanya melawan ulama internasional sosok-sosokan dia Ustaz Wafi dia dia tadi bilang masalah ini ya apa nama Jibril nggak ada di Alquran bener bukan yang ruhana itu loh kok bisa dikatakan Jibril ruhana kan artinya roh kami kata dia 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 kan enggak paham bahasa Arab itu kan susunan Idova menyimpan makna kan jadi lucu jadi kalau harus dijelaskan bib apa Jibril gitu saya balik kan mana Yesus pernah mengatakan sembala aku atau tapi bagi yang tidak mau melakukan tolong hargai juga jangan itu siapa yang menurut dihidupkan bilang kok jangan sampai dihidupkan orang-orang yang melakukan poligamu aku hargai Nah aku ingin hak yang sakit biasanya alpatih ini banyak cewek-cewek omongan waduh masa sih nggak ada bang iya banyak yang kepo aja kali for me myself because this book is mine kan begitu ada kalibat-kalibatnya nah itu menunjukkan gimana ya dia debat sama